Jembatan penghubung di Desa Lambur 2A Kecamatan Sabak Timur Amrol pada Kamis Malam 21 Oktober 2021 diduga bagian penyangga kropos menjadi sebab. Pontauan Tribun Jambi.com di lapangan, jembatan yang terbuat dari tulang penyangga dari besi dan lantai dari lempengan besi tersebut terlihat usang dan rapuh. Di beberapa sisi jembatan terlihat mulai berkarat dan kropos termakan usia. Selain itu, keberadaan jembatan tersebut terbilang fatal, pasalnya menjadi jalur utama bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan keterangan warga sekitar Pak Muji, mengatakan jembatan ini termasuk jembatan yang sudah rapuh. Pasalnya seingat dirinya, jembatan ini sudah dibangun sejak era kepemimpinan Bupati Abdullah Hij. Dirinya menuturkan kondisi jembatan tersebut juga sudah sangat reot akibat termakan usia, terlihat pada bagian besi penopang bawah jembatan kropos bahkan sudah patah. Menurutnya untuk sementara ini kendaraan masih dapat melintas meski harus antri dan berhati-hati, terutama bagi truk angkutan yang bermuatan lebih kurang 7 hingga 8 ton. Untuk diketahui ambrolnya, badan jembatan tersebut terjadi akibat sebuah truk bermuatan alat berat milik provinsi melintas, sejatinya akan melakukan perbaikan jalan di kawasan lambur. Hanya saja truk dengan muatan lebih kurang 40 ton tersebut mengalami insiden saat melintas. Berdasarkan keterangan petugas di lapangan, jembatan tersebut akan langsung dilakukan perbaikan secara darurat, guna menghindari kerusakan semakin parah pada jembatan. Sementara itu, camat Sabak Timur Faisal ketika dikonfirmasi, membenarkan kejadian tersebut, dan pihaknya sudah melaporkan kejadian tersebut ke PUPR Provinsi Jambi. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn